Mereka jadikan bau jauh masing-masing Di taman safari, aku keliling Lihat binatang-binatang yang dibebasin gitu Mereka berkeliaran di jalan-jalan Terus kita bisa ngasih makanan langsung ke mereka Emangnya enggak takut kan Nia, ngasih makanan langsung gitu? Nia, Adel tanya, binatangnya gigit enggak? Enggak, Adel, Cup, binatangnya enggak gigit kok Emang makanannya apa aja? Makanannya sayuran sama buah-buahan biasanya, Pli Kecuali di tempat singa dan harimau ya Ih, serem kak Singa sama harimau kan binatang buas Nanti bisa diterkam kita kak Ya enggak lah Cup Kan kita dilarang buka jendela atau pintu mobil Oh gitu kak Tapi ya enggak kalah seru Di sana aku juga nonton atraksi aneka satwa loh Satwa apa aja kak? Ada anjing pudel, ada burung, lumba-lumba, anjing laut Pokoknya banyak deh Kayak nonton sirkus Sirkus kayak yang di TV gitu Nia Iya Kipli, seru Wah, Ucup jadi kepengen deh ke taman safari Pasti bapak enggak punya cukup uang untuk bisa ke sana Iya, Adel, iya Nanti kita bilang sama ayah Adel mau lihat pertunjukan satwa di taman safari Oh, Adel mau ajak kak Ucup juga Adit, lihat deh Itu Bang Sopo lagi ngapain tuh, Adit Hai, adit Assalamualaikum Bang Sopo, Waalaikumsalam Adit, Dennis, Waalaikumsalam juga Adele. Wah Belang hebat, usah tepuk tangan ya Bang Sopo. Belang emang pinter Dit, nurut sama Bang Sopo. Bang Sopo jadi kayak pelatih satwa. Pelatih satwa apa tadi, Dennis? Tenang Den. Iya Bang, tadi kita lihat Belang loncat-loncat ngikutin tangan Bang Sopo. Udah Bang Sopo ini kan sering ngasih makan si Belang. Justru dengan seringnya Bang Sopo ngasih makan binatang yang ada di sini, mereka jadi nurut sama Bang Sopo, iya kan Belang? Hele, mentang-mentang aku nggak pernah ngasih makan kamu, terus kamu sekarang cutek sama aku, eh? Tapi nggak cuma Belang yang nurut sama Bang Sopo, burung juga, ayam juga. Iya Adele, itu tokek. Sampai keluar dari tempat mumpetnya. Biar kata binatang, kalau kita baik dan kita rawat dengan tulus, mereka bisa nurut apa yang kita mau. Nih, kayak burung kakak tua Nenek. Kagak cuma pintar ngomong, tapi juga bisa berhitung. Adele mau belajar berhitung sama kakak tua? Boleh aja, Adele. Sekalian kita tes deh ya, kakak tuanya beneran bisa berhitung apa kagak. Tapi lebih seru lagi kalau kita bikin pertunjukan satu aja, Pak Haji. Kayak di taman safari. Iya Adele, ucup sama kiple bisa sekalian nonton. Jadinya kan nggak perlu jauh-jauh lagi ke taman safari. Setuju. Hehehe, lawang gini-gini lho ya. Buang Jarwo tuh dulu pernah jadi pawang binatang. Wah apa aja. Ehm, ente yakin woh. Iya Bang Haji, nanti Bang Haji lihat aja ya. Ayo, ayo Belang, ayo dong. Loncat yang tinggi. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Hmm, eh, pake ini bos. Wess, 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 dah usah, dah usah. Aku bisa kok. Eh, eh, ayo Belang, loncat. Eh, eh, nanti tak kasih karasin yang buena tenan di lho. Ayoo, eh. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Oh. Hmm, hmm. Eh, 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 eh. Hmm, hmm. Eh, hmm, hmm, hmm. tangan dan telanila tuh 0-0-0-0-0. Adu scientists. Astaga, Allah. Ape kalo belum yakin, jangan ente lakuin? Terus atraksinya gimana Pak Haji? Tenang-tenang, ente bisa kan Sopo? Lucu banget. Hei deh, gitu aja Om Pada seneng dong. Pertunjukan selanjutnya adalah belajar berhitung bersama kakak tua. Nah anak-anak, sekarang siapa yang mau ngasih soal ke kakak tua? Kata Adel, satu ditambah dua Pak Haji. Nah kakak tua ini bakal jawab dengan anggukan kepalanya. Sekarang kalian hitung rame-rame ya. Ayo kita mulai. Hei deh, mana bisa? Satu, dua, tiga. Wah bener! Lah kok bisa juga ya burungnya? Nah terbukti kan, Binatang kalau kita latih bisa jadi pintar. Makanya sama binatang juga kita kudu baik. Ayo berani jangan berhenti kita baik mimpi. Semua tantanya menjadinya Kalah dan persahabatan Hebatnya persahabatan Oh 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 Terima kasih.